Berikut ini cara untuk menyembunyikan aplikasi di HP Samsung. Jadi untuk kalian menggunakan Samsung ada 2 cara untuk menyembunyikan. Pertama itu pakai ini, yang namanya folder aman. Jadi cari menu yang namanya folder aman yang seperti ini. Aktifkan, pilih lanjutkan. Nah, ini lagi membuat folder aman. Kalau folder aman ini kita bisa menambahkan aplikasi terpisah seperti ruang kedua ke dalam folder aman tersebut. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi di ruang biasa ini dan di folder aman. Jadi untuk itu silahkan aktifkan folder amannya. Ini lagi membuat. Nah, sebelum folder aman jadi, kita bahas cara pertama. Cara kedua, kalau cara kedua itu di sini. Buka pengaturan. Nah, di bagian pengaturan ini pilih bagian layar depan. Nah, di sini ada yang namanya sembunyikan aplikasi. Jadi kalau ingin menyembunyikan seperti ini yang saya sembunyikan, pilih salah satu aplikasi yang ingin disembunyikan. Misalnya, COC. Pilih selesai. Maka, COC akan tersembunyi. Bisa kalian lihat? Kemudian untuk membukanya itu, kalian bisa gunakan dua jari usap ke dalam. Nah, pilih pengaturan. Pastikan pengaturan cari dari depan. Mulai pencerahan dengan mengusap ke atas di mana saja layar depan. Ini kalau kalian yang mematikan mode laci. Saya pakai layar depan, hanya layar depan saja. Jadi seperti ini. Nah, cara membukanya itu ketik nama aplikasi yang kita sembunyikan. COC atau Class of Client. Nah, pilih. Pilih buka di sini. Cara membukanya. Untuk mengembalikan seperti biasa, pilih pengaturan. Pilih sembunyikan. Nah, ini dibuang saja. Pilih selesai. Maka, apa yang kita sembunyikan akan tampil lagi. Nah, yang pakai folder aman ini lebih aman lagi karena dia akan pakai metode penguncian. Pakai pola, pin. Bisa juga pakai sidik jari. Pilih lanjutkan. Nah, kami masih dengan pola yang sama. Nah, untuk mengembalikan aplikasi, kita bisa pilih tambahkan. Kemudian tambahkan aplikasi yang disembunyikan. Jadi, dia beda akun. Kalau misalnya akun Facebook kita tambahkan ke sini, kita harus login ulang. Bukan memindahkan ke dalam tersebut. Misalnya kita memindahkan Facebook Lite. Nah, tambahkan. Akan ada Facebook Lite di sini. Facebook Lite di sini, yang di sini sama yang di folder aman itu beda. Nah, bisa kalian lihat. Untuk mengatur folder amannya itu, pilih yang ketiga titik. Pilih yang ini, pengaturan. Nah, yang ini, pola. Bisa juga. Sembunyikan folder aman di layar depan. Dan lain-lain. Kunci otomatis folder aman pada saat setelah keluar aplikasi bisa juga. Jadi, kalau kalian sudah menambahkan aplikasi ke dalam folder aman ini, yang di awal ini bisa kalian hapus. Baru kalian login lagi di dalam ini. Jadi, dia tidak pindah otomatis. Kita harus login. Misalnya kita ingin menyembunyikan WhatsApp ke sini. WhatsApp yang ada di sini, itu, kalau kita login di sini, akan ter-log out. Jadi, seperti itu. Ini namanya seperti ruang kedua, tapi lebih aman lagi pakai metode pola ataupun pin untuk mengunci-nya. Kemudian ada satu lagi cara, tapi kita harus pakai yang namanya mode game. Seperti ini. Kalian bisa pilih fitur lanjutan. Yang ini aktifkan. Game Launcher. Nah, Game Launcher ini kalau kita buka, kita tambahkan saja aplikasi ke dalam ini. Nah, pilih game saya. Pilih aku ketiga titik, pilih tambahkan game. Misalnya saya akan menyembunyikan WhatsApp. Nah, pilih WhatsApp. Tambahkan ke perpustakaan game. Nah, terus kita masuk ke bagian setting yang namanya Game Launcher. Pilih ikon lainnya. Pilih pengaturan. Di sini ada sembunyikan game. Intinya dia ada opsi yang ini. Tampilkan game. Nah, di dalam Game Launcher saja. Bisa kalian lihat tersembunyi. WhatsApp tersembunyi juga. Jadi dia akan bisa kita buka lewat Game Launcher. Kalau ingin menampilkan di sini. Nah, seperti itu. Akan tampil kembali. Itu saja caranya. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.